Wama asalan orai sodian ucap nopo ayukola fiman wasofahul qur'an Maneh hampir saja gak bisa dikatakan apa orang yang disifati qur'an Maksudnya untuk mensifati nabi itu normalnya serak ke ucap Sangking detaile sifati nabi dan semua kata-kata tidak mewakili kesempurnaan Nabi wang harap nopo wama asa ayukola fiman wasofahul qur'an Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu Wong seindah itu nabi Bahkan qur'an yang kali menghentikannya pengheran saja ngakui keindahannya Terus kita bisa apa Kita bisa apa Jadi maksudnya hampir saja kita tidak bisa mensifati nabi lagi Karena kesempurnaannya itu diakui oleh qur'an Kita bisa apa Bisa apa Ya kalau aku nyifati uang Nah ayu ini biasanya bisa terang Tapi gak sebuah banget kan Seperti yang ada gembaran Tapi mereka akan diterang Tapi kalau mereka akan diterang Itu juga gampang Terang Seperti yang pintar Seperti yang bisa diterang Tapi gak pintar banget Seperti yang pintar Kita ini hampir gak bisa mengatakan Tentang sifatnya nabi Orang yang keagungannya itu disifati qur'an Diakui qur'an Bahkan semuanya Taurat, Injil, Zabur, Furkan Semuanya memaklumatkan Kelebihannya kan Nabi A'roba itu memaklumatkan Menjelaskan Menjelaskan Yang menyamakan dirinya Dengan nabi Menyebut bareng Menyebut bareng Saya tidak akan disebut Kecuali kamu juga disebut Makanya kita misalnya Kalau kita sehada Allah bil'uluhiyah Pasti kita sehada Muhammad Bil'risalah Apa? Bil'risalah Ketika kita mengatakan La'ilahi'lullah Pasti mengatakan Muhammad Bil'rasulullah Jadi Warufa'na Laka Zikro Wa koronalan bareng Sahabat Allah Ismahu'i Isma'na Allah Ma'asmi'i Sertan Asmani Kanji Nabi Tambihan Koronang Al-Uluwi Maqam Atasiduri Derajat Kanji Nabi Wajah Anaknya Senang Nabi Seperti setiap Ngurungok Nomadah Nabi Ngalam Nabi Kita kutusan Merkua Ma'ala'a Bimaulidihil Kulubas